Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, sekarang kita akan Belajar tentang Membuat dasar-dasar logo Menggunakan Adobe Illustrator Tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk file-nya Dan kita langsung saja pada pembahasannya Nah, di dalam brief yang Sudah dibuat, ada beberapa Klu yang harus kita terjemahkan Yang pertama adalah Ini adalah logo untuk bidang usaha Teknologi, lanjut Halus dengan menggunakan tulisan Connect dengan warna biru Dan ada beberapa Unsur, bentuk-bentuk teknologi Dalam bidang komunikasi Artinya ada bentuk yang Bersambung, dan ada beberapa hal Yang mungkin berhubungan Dengan teknologi, oke kita langsung Pada pembuatannya Oke, kita mulai saja Teman-teman disini, buka saja Illustrator-nya, saya menggunakan 2018 Untuk versinya, dan kita mulai Di file new, setelah itu Silahkan dipilih A4, lalu Dipilih disini ada Model landscape saja Satu saja milimeter Nah, kalau sudah teman-teman Silahkan dibuat dulu Satu buah rectangle Tekan huruf M Tekan lagi Disini ada Angkanya yaitu 297 Untuk milimeter Dan untuk tingginya 210 milimeter Oke, ini sama seperti Kampas Tekan rata tengah Vertical dan horizontal Sekarang kita ubah dulu warnanya Untuk outline-nya Jangan diberikan Dan untuk fill-nya Tinggal kita beri yang lebih Gelap saja Teman-teman Oke, nah seperti ini Kita kunci Object, lalu ada Lock, lalu ada Selection Disini kita buat Blue Grid Menggunakan rectangle Rectangle Grid Tool Jadi kita tinggal drag saja Jangan lupa Ditekan Shift Teman-teman Biar gambarnya Atau kotaknya itu sempurna Kalau sudah Dilepas saja Seperti ini Tinggal di Klik kanan Ada Ungroup Dan klik kanan Kembali Lalu ada Make Guide Nah ini sudah Sudah ada Guide-nya Teman-teman Jadi tinggal kita Eksekusi saja Nah Setelah ini Untuk Membuatnya Kita buat dulu Disini 9 kotak Kita bisa menggunakan Rectangle Yang tadi ya 9 kotak saja Seperti ini 1 Ini kalau sudah Pas teman-teman Tekan huruf D Untuk mereset Dan Silahkan di cek dulu Apakah sudah benar Untuk Garis-garisnya Ini sudah tepat Kita tukarkan saja Warnanya Biar jelas Hotline-nya Kita hilangkan Nah ini ya Ini detik-detiknya Sudah Kalau sudah jelas Berarti Ini sudah masuk Ke dalam kotak Alias dengan Satuan yang sama Cara di ceknya Ini juga bisa lihat Di menu transform Nah ini sudah ya 28.457 Oke Kalau sudah Sekarang tinggal Kita duplikat saja Ke kanan Tekan ALT Dan di drag Sambil menekan shift Sekali lagi Tekan ALT Di drag Ke kanan Sambil menekan shift Kalau sudah Ke bawah Seleksi semua Tekan ALT Seperti yang tadi ya Di drag Ke bawah Sambil menekan shift Sekali lagi Di drag ke bawah Sambil menekan shift Nah ini Semuanya sudah terisi Teman-teman Sekarang tinggal Kita pilih Kotak mana saja Yang digunakan ya Oke Kita pilih saja Yang bagian tengah Di antara Fillnya itu Dihilangkan saja Teman-teman Nah jadi ya ini 1, 2, 3, 4, 5 Nah untuk bagian yang sebelah Bawah Kanan bawah Kita buang saja Dan untuk yang lain Teman-teman Kita isi dengan warna Putih Kita tukarkan Nah Kalau sudah Semuanya yang ini ya Kita seleksi Seperti itu Tekan shift Lalu di klik saja Setiap objeknya Kita masuk pada menu effect Lalu ada pada path Lalu ada offset path Nah Di sini Kita preview dulu Di sini kasih tanda minus saja Teman-teman Nah Supaya lebih mudah Kelipatan dari Perkecilannya Kita gunakan Angka 3 saja Jadi minus 3 mm Kita coba hasilnya Nah seperti itu Kita tekan ok Nah ini Kan Jadi sama Harusnya berbeda ya Nah cara Mengeditnya Tadi tinggal ditambahkan saja Yang ini ya Cari tab menu Appearance Di sebelah kanan Kita pilih di menu Offset lagi Kalau 3 Tambah 3 Berarti 6 ya Nah seperti itu Tekan preview Dan ok Nah jadi lebih kecil Kalau ini tekan offset path Tadi bukan 6 Berarti 3 kali lipat Lebih kecil Berarti 9 Minus minus 9 Nah seperti itu Nah kalau sudah Semuanya teman-teman Disleksi lagi Kita hilangkan Untuk Effectnya Yaitu Pada menu object Lalu ada Expand Experience Ya seperti itu Kalau sudah Silahkan dekatkan Kepada guide nya Seperti ini Ini juga sama Didekatkan Ok Kalau sudah seperti itu Tinggal kita buat garis Teman-teman ya Garisnya Menggunakan Pen tool boleh Atau menggunakan Tool line segment Disini ada Tool line segment Atau Light segment tool Kita drag aja Ke bawah Kesini Nah ini diputus aja Teman-teman Untuk garisnya Ya Ok Kita pilih lagi Di tengah Lalu dipilih lagi Jangan lupa Garisnya itu harus Benar-benar Simetris Teman-teman Artinya Titik-titiknya Bertemu dengan Guide ya Ok Kita buat lagi Disini di garis tengah Nah seperti itu Kita cek Apakah sudah simetris Sudah Nah kalau sudah simetris Sekarang kita Atur untuk Ketebalannya Teman-teman Nah ini pada menu stroke ya Tinggal tebal aja Seperti itu Tentu yang sebelah kiri Bawah itu lebih kecil Nah seperti ini teman-teman Nah Kalau sudah kita Coba di duplikat dulu ya Diseleksi Lalu di duplikat Sebagai backup Teman-teman Nah oke Kalau sudah seperti ini Tinggal kita ubah Yang garis ini menjadi objek Lalu ada expand Nah dipilih disini Cek list dua-duanya Oke Dan kita kasih dulu Warna putih Biar kelihatan Tekan huruf I Dan dipilih warna putih Nah seperti inilah ya Kalau sudah teman-teman Silahkan dipilih Semuanya kecuali Objek yang paling kiri Yang paling kiri bagian atas Jangan Kita gabungkan aja Menggunakan shape builder Nah jadi seperti ini Digabung aja Diseleksi Biar semuanya menjadi satu Nah kalau sudah Sekarang tinggal Tekan direction tool Ya disini Lalu ditarik Oke Seperti itu Semuanya udah Dan yang bagian bawah Disini teman-teman Diseleksi aja Bagian bawahnya aja Ditarik lagi Nah seperti itu Bagian yang ini Ditarik sedikit aja Seperti menyerupai Objek yang ada Di bagian bawah Nah jadi Si logonya itu Gambarnya seperti ini Bagian bawahnya tumpul Sedangkan bagian Kanan atas Bawah atas Kiri kanan Itu Seperti yang ada Di tengah Hanya sempurna Cuma Untuk bagian yang Titik-titik yang ini Itu teman-teman Ada pada Bagian grid Jadi jaraknya sama ya Jaraknya sama Ini juga sama Jaraknya Oke kalau sudah Kita hilangkan aja Gridnya Hide guide Lalu yang ini juga Hilangkan Control 3 Nah sekarang Tinggal kita kasih Disini huruf C Untuk aksen connect Klik aja Lalu tekan C capital Oke Kita coba dulu Disini Saya Butuh bantuan Pond Yaitu menggunakan Predokawan Teman-teman Oke kita drag dulu Nah yang ini Kasih warna Yang di belakang Nah seperti itu Teman-teman Nah ini jadi Aksen C nya Udah mulai Kelihatan Iya Seperti itu Lalu Jadi seolah-olah Ini adalah Huruf negatif ya Teman-teman Nah tinggal Ditulis aja Disini ada O-N-N E-C-T Connect Tekan Huruf D Outline nya Dihilangkan Dan Kita Geser Nah ini Harus sama Untuk satuannya Maksudnya Untuk ukurannya Kenapa Karena Aksen C nya Ada disini Teman-teman Harus sama ya Oke Kalau sudah Barangkali nanti Supaya Si objeknya ini Tetap Kosong Kita ubah dulu Di Klik kanan Lalu ada Klik outline Nah ini dipilih aja Seperti ini Lalu pilih Disini ada Shape Builder Tekan ALT Dan dihapus Nah seperti itu Teman-teman Jadi kalau sudah Dihapus Seperti ini Ketika Dibawa Keluar juga Dalam arti Dibawa warna yang lain Tetap warnanya Udah seperti ini Nah itu ya Cara Membuatnya Tinggal Teman-teman Dimasukkan tagline Di bagian bawah Oke Kita rapikan dulu Kita perkecil Sedikit Lalu masukkan Komuni Cation Nah ini Tagline nya Kasih warna putih Oke Harusnya Kebalik ya Harusnya ada tipe Cash nya Teman-teman Kita ganti Cash nya itu Titel cash Jadi C nya Ada yang besar Untuk font nya Dibedakan Menjadi Calibri Misalkan Calibri Atau Cambria Boleh Calibri Ball Nah Yang ini ya Calibri Ball Nah Communication Connect your Dream Connect your Dream Kita perkecil Nah Seperti itu Ya teman-teman Jadi Cara membuat logonya Dasarnya kita membuat Grid dulu Biar Ukurannya Atas bawah Kiri kanan Dan jaraknya juga Sama Oke Oke Mungkin itu dulu Teman-teman Untuk Tutorial Kali ini Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat belajar Nesja Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Kol Yeah Es precedenti